Tengok, 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 tengok. Coba, sini didorong keluar dulu. 18 orang konsumen Maikarta yang tergugat, terlibat adu mulut dengan para pendukung PT Mahkota Sentosa Utama, perusahaan pengembang apartemen Maikarta, di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu Pagi. Pihak keamanan lalu mengusir para pendukung PT MSU keluar tuang sidang. Sidang lalu ditunda dua pekan mendatang, akibat penggugat salah mencantumkan alamat enam orang tergugat. Seperti diketahui, para konsumen mempertanyakan dan menuntut unit apartemen yang dibelinya, namun malah digugat senilai 56 miliar rupiah. Kericuhan dan tangisan pemilik serta para karyawan pusat penjualan sepeda, Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 43, Bandung, Jawa Barat, mewarnai eksekusi oleh jurusita pengadilan negeri Bandung, serta ratusan polisi selasa siar. Ia merasa kecewa karena pada saat proses hukum di tingkat mahkamah agung sedang berjalan, pihak pengadilan malah melakukan eksekusi. Penolakan eksekusi juga dilakukan. Keluarga dan kuasa hukum seada, pemilik bangunan tepat di samping rumah Sigit, di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 41. Kita belajar hukum! Buat apa kita belajar hukum? Ini prosedurnya! Prosedur maka takut! Kuasa hukum seada tampak emosi dan memakai aparat sambil memperlihatkan sejumlah bukti pemilikan rumah yang sudah 52 tahun dihuni nenek berusia 76 tahun itu. Menurut kuasa hukum seada, eksekusi rumah seada direcerakan kembali dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan agar rencana eksekusi ini bisa ditinjau kembali. Tim Liputan, CNN Indonesia